Assalamualaikum apakah bersemuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin nah kali ini tentang masak kentang dan wortel ini kentang dalam bahasa mandarinnya malingsu nah ini memilih kentang yang bagus nah jangan sampai ada itu tunasnya ya terus ini wortel bahasa mandarinnya hong lopo ini sangat baik loh untuk kesehatan mata mengandung vitamin A bagaimana caranya masak kita persiapkan dulu bahan-bahannya ya kita kupas dulu wortelnya ini nah menggunakan alat ini lebih praktis loh teman-teman daripada kita menggunakan pisau harus mengupasnya pelan-pelan nanti tidak hati-hati juga bisa mengunai jari kita nah kita kupas-kupas dulu ya kemudian malingsunya kentang juga kita kupas-kupas teman bisa juga menggunakan alat ini loh bisa lebih cepat ya kalau teman-teman di rumah memiliki kentang dan belum mungkin dalam waktu yang agak lama belum bisa dimasak bisa dimasukkan di kulkas dulu ya supaya nanti tidak tumbuh tunasnya karena kalau kentang yang sudah ketunas itu biasanya tidak baik kemudian kita iris bawang putihnya ya saya tidak menambahkan dengan bawang merah kalau teman-teman semua menambahkan bawang merah pun lebih enak tapi karena saya belum beli ini teman-teman jadi seadanya saja nah kemudian kita iris-iris juga apa itu wortelnya sesuai dengan selera masing-masing ya nah karena disini ada lansia saya mengirisnya tidak usah yang terlalu tebal ya kita iris lembar-lembar seperti ini irisannya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis supaya nanti lebih mudah untuk memasaknya kalau irisannya terlalu tebal nanti masaknya tidak cepat lunak ya tapi kalau terlalu tipis juga nanti saat kita masak nanti bisa hancur kita siapkan dulu ya eh ya teman-teman saya mengucapkan terima kasih sekali ya yang masih setia dengan channel saya bagi teman yang baru datang selamat datang jangan bosan untuk mengikuti video-video saya ya terima kasih kemudian kita iris juga ini kentang ya sama seperti tadi kita iris lembaran dulu tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis setelah itu baru kita iris yang ukuran memanjang nah kita iris-iris lagi sampai selesai pasti penasaran ya nah ikuti terus ya videonya ini barang-barang yang sudah kita persiapkan tadi ya teman-teman ada gula basir kaldu dan garam terus irisan bawang putih ada wortel ada itu kentang terus ada nanti sedikit air ya dan juga minyak kemudian ada irisan daun bawang juga penasaran cara masaknya ikuti ya nah seperti masak-masak biasa kita tumis dulu bawang putihnya ya kalau sudah baru kita masukkan kentang kenapa tidak wortel dulu yang dimasukkan karena saat tadi saya mengiris wortelnya itu lebih lebih pipih daripada kentangnya ya jadi saya masukkan kentang dulu agak berapa menit baru kita masukkan wortelnya supaya tidak hancur baru bumbu-bumbunya kita masukkan dan tambahkan air kalau sudah aduk sampai rata baru nanti kita tutup ya teman-teman supaya nanti kentang dan wortelnya ini cepat lunak begitu juga bisa menghemat gas tapi jangan lupa selesai untuk dibuka ya dilihat tau-tau nanti airnya sudah kering malah nanti kosong nah kita tes dulu sepertinya sudah agak lunak ya kalau begitu kita bisa taburkan ini daun bawangnya supaya nanti tidak begitu lunak dan masih warna hijau masih cerah nah kita jangan lupa untuk tes rasa dulu supaya nanti tidak terlalu keasinan karena orang-orang disini tidak suka masakan yang terlalu asin tuh kan cepat banget masaknya dan gak perlu digoreng dulu seperti ini lebih menghemat minyak loh dan mengurangi kolesterol pasti penasaran ya silahkan jumpa di rumah ya masak kentang wartel seperti ini assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati